Puning ini, ini juga takutnya, kita harus paca-paca, jangan kaget, jangan kaget Hidroponik, hidroponik sistem irigasi tata strip ingresa Hidroponik sistem irigasi tata strip Bang Bibie, asli disini bang, Asli Limbang, ini melon jenis bang Harga sekarang berapa-apa? we can see it's so beautiful perawatan perawatan udah tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dua goyang amat yang ini berikutnya beda oh varitas kala eh sedangkan ada netnya jadi posisinya mulut cara ini gantungnya seumur berapa ini udah umur berapa nah ini kebetulan umur sebuah bulan jadi cara kuah sebesar itu aja udah di kita gitu apalagi yang lebih besar sebesar ini berarti satu pohon dicatat berapa nah ini kebetulan saya ada yang satu ada yang dua tapi tadinya awalnya saya rencana mau satu pak cuma kalau misalkan kayak ini nih posisinya kan ini rata pak iya jadi emang beda satu ruas cuma dari segi pertumbuhan rata nggak jauh beda jadi saya diamin aja dua buah terkecuali kalau yang awalnya saya satu buah kayak ini pak ini kan tadinya saya mau satu buah ya ternyata di atas jadi gitu yang di atas jadi nah jadi dua posisinya itu susah kalau anak nah paling nanti itu kalau misalkan ya keburu dipanen yang bawah pak kalau yang bawah udah dipanen kan nanti talinya posisinya di gantiin sama yang atas tapi berarti panen seperti timun apakah misalnya ini kan buahnya pol pertama dua petikan termasih buah lagi nggak jadi kalau misalkan kita nge nyimpen satu buah iya itu sampai panen sampai habis satu cuma satu buah kenapa mahalnya seperti itu ya nah itu itu sampai pucuk bisa kurang lebih 10-15 kali panen kalau ini apalagi cuma satu buah disimpannya ya udah sekali panen aja gitu sih pernah nyoba Bang soalnya bener-bener murni tanah dengan kompos tapi bener-bener nggak kompos dengan kan makanannya kita nggak tahu ukurannya berapa untuk sampai panen itu itu perlahan belum seusianya udah mati itu hampir syarat merata semuanya ini kalau misalkan dari segi media ini cuma pakai orang skam bersama kopit kuat itu sampai panen nah ini perbandingnya satu banding satu Pak jadi kalau misalnya satu karung skam satu karung kopit juga gitu nah kalau buat sumber makanannya ini kebetulan kita pakai nutrisi nutrisinya abemik abemik itu sampai panen ya full sampai panen nah biasanya kita kalau misalnya pas awal-awal penanaman itu kita kasih di kisaran 1,5-1,6 gitu ininya kepekatannya tapi kalau misalkan udah masuk ke pasir generatif itu bisa ditambah lagi apalagi buat ini apa pembesaran buah jadi itu bisa ngaruh juga kalau misalkan kurang dari segi kepekatannya ngaruh juga ke kemanisan tapi ini yang katanya manis ya nah yang manis ini kemarin yang pertama yang Robin ini itu ada yang mencapai 20 berikutnya berikutnya manis manisnya tapi kalau mau dirata-ratain kisaran 18-19 kemanisannya itu normal yang putih kalau yang Scarlett itu di kisaran 16-17 itu yang biasa di tani pertaniannya yang orang-orang umum udah gitu dari segi di kisaran gua kurang besar kalau yang Scarlett jadi itu udah-udah mentok segitu mau tanya dilembang ini mau tanya ya Bang ya Masya dilembang seperti saya kan pertanian bro maksudnya orangtua saudara kan bertani semua satu kampung intinya kita tuh bingung penasaran biji kol biji kisawi kalau wortel kan udah kita buat sendiri bisa itu kalau ya le ini seperti ini melon itu itu kenapa kita kalau yang itu kebetulan yang F2 juga Pak nih jadi itu saya kemarin saya ambil dari bijinya bisa cuma kurang maksimal seperti itu dari segi pertumbuhan besaran gua jadi tambah kecil tapi kalau melon bisa ya tapi jadi gen 1 apa gen 2 gen 2 tapi tetap berkurang ya nah itu turunannya segi pertumbuhan sama besaran gua pasti berbeda sekolah yang ini udah umum di lembang daun apa belum apa masih ini ini baru baru sebetulnya kalau khusus buat ke melon cocok-cocok di daerah panas kalau di kita kan ini daerah dingin ya daerah dingin sama jadi bisa pengaruhnya nanti bisa ada yang sampai bisa 4 kilo 3 kilo biasanya kalau daerah jawa tuh di pesawahan jadi langsung di lahan tapi diserapi sama anu apa kayak saya pas anumpari ya anda mantaman ya berbiar pakai jerami cuma pasti kalau dari segi makanan pasti udah pakai pisau kalau di luar kayak gitu kalau saya masih buah-buahan nggak ada sekali cuma jambu listal sama jambu bis merah terus sama anu lemon bisa terus sama alpukat tapi kalau yang sayur-mayur itu semuanya kentang wortel lopes sayur kalau selada karena kita enggak bisa pasarannya ya udah ngerti yang paling penting ya bener karena kita pasarnya kroyang istilahnya pasti kayak kita bagus-bagus tanaman itu nggak mungkin dimakan sendiri nggak mungkin dimakan sendiri kan berarti ini di ekspor atau atau enggak wilayah kelembang sini saja wilayah Bandung jadi nanti kita masuk ke supermarket Oh bener puluh bagus mantap market kalau itu kok berapa yang mana kalau satu jualnya nah ini kemarin yang pertama apa saya itu paling mentok kisaran 2 kilo kalau disini kalau dirata-ratain dikisaran satu satu setengah satu setengah lah apalagi yang dua kadang-kadang kemarin juga yang dua paling ini ada yang besar berapa ratus 50 gram kalau yang dibikin ini disimpan dua buah kayak gini Pak tapi kalau ini insya Allah bisa lebih ya paling kita satu kiloan nih yang dua ini Pak itu juga tuh itu udah masih masih bisa besarlah buahnya panas sama packing sekalian jadi kalau kayak gini lonceng lonceng jadi ini bisa-bisa besar-besar nah kalau yang lonceng tapi kalau yang bulat kayak gitu ini kurang lebih nanti kayak ini nih tapi kalau adanya yang tumbuhnya bulat-bulat semua terus tetep saja di nggak paling nanti saya buang saya ini lagi cari buah lagi kalau itu kemarin kebetulan keatasnya telat Pak ini udah daripada sama sekali nggak ada saya simpan aja sih ini kan udah saya buang kalau misalkan dari pangkas Iya itu kemarin dimulai dari kisaran umur satu setengah bulan juga udah mulai apalagi kalau misalkan posisinya udah ada buahnya soalnya lumayan ini pemeliharaannya harus turun naik tangga kalau terlalu tinggi nah ini kalau bubunya seperti ini gimana diambil berapa itu ini kebetulan belum ada yang ini jadi masih tahap ini apa kebetulan ini saya nyoba nggak dipolinasi secara manual bisa jadi saya diamin ininya apa kalau misalkan nggak jadi ya nanti yang keatasnya saya kolinasi sendiri emang sih pernah sih kalau saya kan labu-labu kan ada yang buah bunganya banyak ada yang jadi ada enggak ada yang seperti itu termati tanpa kalau bunganya nggak lepas mati ianya matinya dibatang bener-bener gitu sama melonya semoga bermanfaat intinya kita tidak bisa memberikan apa-apa bener-bener ini ilmu itu udah lumayan banget karena tani ada semua itu tutup Iya ya Makasih Makasih Mas ya Assalamualaikum selamat datang di Taiwan guys model Taiwan ini sepuluh orang Anang ini dokter guys Nah Hei abang-abangku baru lagi foto Oke ganteng saya manteng ngomotor datang supaya ntar penalianya disini dan penyimpan makanan dua daun ini atau tiga daun yang keduanya ambil tiap ucapnya begini tidak boleh kuning ini keambil kita lalu ambil yang jantan ada yang caranya seperti ini satu jantan satu betina satu jantan satu jantan untuk beberapa betina Oh iya oleh lemes ya poli nasi poli nasi daun kita bisa poli nasi kalau setuju ke bawah kita buang-buang supaya apa belum siap umurnya belum siap baru kalau atas poligami dari tujuh ke atas kita poli nasi semuanya dulu baru kalau setuju telur ayam kita buang kita satu poin kita dua sampai tiga buah di mana nanti penopinan penopinan ntar kalau ini sebetulnya setelah ayam kita tapi kalau misalkan belum jangan nggak nyapa takutnya ini jelek ntar ada cadangan buat disini Oh iya kalau udah tiga dua sampai juga buah baru kita buang semua habis semuanya kita satu pohon dua sampai tiga masih setelah lagi nantinya setelah ya ya Nah kita misalkan ini segede teror ayam ini segede teror kuyuk kita buangnya segede teror kuyuk kenapa makanan banyaknya kesini jadi buangnya kalau misalkan semuanya segede teror ayam semuanya yang lainnya buah walaupun satu poin satu buah Hai Hai iya ya kita kita lakukan bukan anak-anak ya kalau secara alamnya misalkan kita pakai yang kita terangkacau ke tempat di dalam tapi takutnya menyerang mau tanya kalau yang ini kasusnya seperti ini udah buah tapi ntar kalau di tengah-tengah itu mengalami kekuningan apa ya nganunya eh iya kita menggunakan sahaja tahu pengisian yang warna biru yang tepung itu kita ambil aja kan basah batangnya jangan ya yang busuknya aja misalkan busuk yang segini baru yang busuknya supaya tertutup Oke ntar yang luar tap kering dalamnya juga tetap basah itu menjaga aja tapi eh tanaman mencegah hanya mencegah ya hanya mencegah melon 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 gisng melon amana Pemel Bang manis banget melon yang dijual kalau di Indonesia masih jarang ekspor pengundapan air jadi nutrisinya itu tidak terbuang setiap hai 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 bisa kayak hidropologi itu oh hidropologi tetapi ketujuh ataupun hujan kita diturunin jadi satu harinya itu lima kali penyiraman tapi kalau misalkan panas banget kita naikin penyiramannya 7-8 kali penyiraman itu dalam kering waktu berapa kalau lima kali itu dua jam sekali hidup 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 hidupnya itu paling tidak sampai lima kembali ini supaya awas sudah hari hariannya tadi gimana nutrisi abelik ya ini ya ini ya buah digantung ya buah digantung sampai panen sampai panen ya siapa nih wah enggak eh 10 hari sebelum panen kita di stop untuk ppm apb-nya berapa tergantung pertumbuhan kalau masih 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 melepian pertumbuhan kita memakai satu-satunya ianya saya iya terus terus lagi terkenaik kalau misalkan bunga sampai buah kita jenis melon jenis apa ini Bang ini gelamot gelamot ya kita memakai koreitas yang dipanjang Hai ayuan di petani umum ada orang petani umum Tadak banyak ini menangkut ini Terima kasih.